Halo guys, salam gamers, berjumpa lagi ke channel para gamers, ya inilah dia, PADKOR Baiklah, di video kali ini, gue bakalan bahas hero support tersakit dan tersadis di season ke-19 ini ya teman Dan jika gak ada ahlak pastinya, siapa lagi kalau bukan, yap, inilah dia, si hero support kita, Mudhilda Si Mbak pembawa tongkat sihir ya guys, baiklah guys, gue bakalan bahas ya disini tutorial cara menggunakan Mudhilda Agar sakit dan juga terkuat di era 2021 ini ya, tolong didengarkan guys, apa yang gue sampaikan ya Tolong jangan di skip-skip teman-teman, agar lu mengerti yang gak skip dan juga gak cepatin videonya Semoga sukses sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta dipermudang rezekinya oleh Tuhan, amin Baiklah guys, untuk settingan emblemnya, gue paling rekomendasi pake emblem Magic Emblem Dengan settingannya guys, seperti ini boy Lu jangan ya pake emblem lainnya selain antara emblem Mage ataupun Magical Emblem ya Ataupun juga bisa pake support, kalau untuk yang lainnya Fighter ataupun Marksman itu tidak sangat cocok Karena Mudhilda ini merupakan support magi ya teman-teman yang bertiba Hero Mag Jadi lu bagus sekali menggunakannya Namun demikian, jika lu emblemnya itu masih rada kentang ya teman-teman Lu bisa kok gunakan emblem, common magic emblem ya Dengan settingannya seperti ini guys, lu bisa gunakan ya seperti ini Untuk dua settingan emblem ini sangat bagus sekali Jadi digunakan untuk menjaga sideline ya teman-teman Baik di jalur atas ataupun bawah Nah jika seandainya lu memang menjadi hero support ya Di tim kalian, lu bisa gunakan settingan emblem supportnya seperti ini guys Dijamin lu bisa menghasilkan damage dan juga bisa memberikan koordinasi yang baik terhadap hero lu sendiri Maupun juga terhadap rekan steam kalian Jangan deskripsi ya teman-teman Agar lu paham dan gak salah paham dengan penjelasan gue tentang tutorial cara menggunakan Mudhilda terbaru dan tersakit di 2021 ya Nah untuk settingan build itemnya lu bisa gunakan settingan seperti ini Jika lu bermainnya memang ingin bermain burst ya atau penuh damage ya Lu bisa gunain settingan yang di nomor dua build itemnya guys Nah kita lanjut ke pembahasan battle spillnya teman-teman Nah disini buat kita yang pemula ataupun baru belajar ya Mudhilda Teman-teman bisa kok gunakan spill flicker Dengan ataupun ya Aegis Namun jika memang teman-teman mau barbar ya mainnya Lu bisa kok gunakan emblem execute ya ataupun flame shoot Nah disini untuk rekomendasi kedua ya gue Sarankan kepada teman-teman pakai execute ya Namun demikian jika lu semua gak pede ya Ataupun tidak nyaman pakai execute bisa kok coba Battlespill lain seperti flicker Agis ataupun flame shoot Dan mungkin jika kalian nyaman bisa pakai purify ya guys Baiklah teman-teman gue Gue tanpa berlama-lama lagi ya gue langsung masuk ke gameplaynya guys Langsung saja gue bahas satu-satu disini Nah di tim gue ini teman-teman sama sekali gak ada hero tank ya teman-teman Nah di tim gue ada gue Mudhilda Ada Sylvana, Guinevere, Irithel dan juga Sam Sedangkan di hero musuh ya bisa lu lihat ya sangat OP ya Ada si Khalid Ada Vale yang terkenal dengan mech yang sangat sakit di season 19 kali ini Dan ada juga hero marsman yu sunshin Ada Hayabusa dan juga tanknya ada Tiger Hill Nah disini benar-benar ya seperti agak sedikit nge troll ya teman-teman gue disini guys Nah namun kalian semua gak usah khawatir guys Karena disini gue bakalan berikan tips and trick dan cara menggunakannya agar Baik dan benar dan bisa menggendong tim Yah tim aneh seperti ini guys Baiklah teman-teman di langkah pertama ya Jika lu ingin bermain tipe damage dan juga sekaligus support ya Lu bisa ambil jalur bawah terlebih dahulu ataupun Jika memang ingin menjadi support seperti gue pada saat ini Lu bisa ambil jalur tengah dengan membantu hero core kalian ya Salah satunya disini ada Sylvana ya hero core gue di tim ini Nah disini benar-benar gue bermain pure solo ya teman-teman Dan juga ini bermainnya di tier legends guys Dan di langkah pertama ya ambil jalur tengah sebagai support ya guys Dan langkah kedua lu harus support hero core Contohnya di rekansi tim gue ini ada Sylvana yang harus lu bantu ya Untuk meningkatkan kemampuannya dan juga agar bisa naik ke level yang lebih tinggi nantinya guys Baiklah guys di langkah ketiga lu itu harus maksimalkan dan fokus ke skill ke satunya madhilda ya Mengapa sih harus skill satu bang Ya karena di skill satu itu guys Merupakan skill andalan dan juga tersakitnya madhilda ya teman-teman Jadi untuk di skill satunya ini yang dimana ada laler-laler glowing itu ya teman-teman Bisa lu lihat ya ketika di tekan bakal laler-laler glowingnya itu akan nongol ya teman-teman Dan akan mengejar musuh Jadi sebaiknya lu itu fokus ke skill satunya ya Karena skill satu ini sangat sakit dan berguna banget buat lu gunain ya Terutama di tier saat ini ada teman-teman di tier legends dan di gameplay Mohon maaf teman-teman kita meningo ya Karena ya gue maklum kalau lagi bermain sambil menjelasin terhadap kurang fokus guys Namun ya ada juga ya di sini bisa lu lihat ya di atas Ketika regennya si madhilda ini kan ada tuh seperti ada angka 1,2,3 ketika madhilda bergerak itu Itu merupakan pasifnya madhilda guys Jadi itu pasif itu cara ngumpulinnya lu harus wajib bergerak ya teman-teman aktif terus bergerak ya teman-teman Karena untuk pasifnya madhilda ini sangat bagus sekali lu kombinasikan dengan skill satunya Karena dengan demikian skill satu ini bisa membantu lu memberikan damage yang lebih kuat lagi Dan dibantu dengan kombinasi skill ke satu serta pasifnya madhilda ini guys Jadi lu wajib gerak-gerak aja ya sambil tiktokan gitu istilahnya di let of down ya Jadi lu itu bisa lebih maksimal untuk menyerang hero lawan Nah di sini bisa dilihat ya karena pasif dan juga kombinasi skill satu gue berikan itu sangat bagus ya teman-teman Sehingga gue bisa mendapatkan double kill bisa lu lihat tadi ya guys Mohon maaf guys jika ada noise ya teman-teman Karena gue rekamannya pagi teman-teman Karena untuk siang gue kerja guys Oke teman-teman gue harap tolong ya jangan di skip-skip videonya agar lu paham ya Semoga yang gak skip-skip dan juga cepetin videonya Diberikan Tuhan kesuksesan Share selalu dan dipermudah rezekinya Serta tercapai cita-citanya Amin Oke guys sudah 5 tips yang gue berikan ya Jadi guys lu itu harus fokus ya guys lihat di atas rejennya madhilda itu kan ada angka ya Itu merupakan yang bergerak-gerak itu adalah pasifnya madhilda Ya sekali lagi gue ingatkan untuk mengumpulkannya itu Lu harus aktif bergerak baik bergerak ke atas ke bawah ataupun ya jalan-jalan di tempat aja itu sudah bagus boy Sudah bisa kok memberikan Mengumpulkan stacknya madhilda Nah untuk ultinya itu teman-teman Lu itu sebelum ulti ya Tekan terlebih dahulu skill kesatunya guys Baru lu tekan ultinya Karena jika lu langsung ulti aja maka Tanpa diiringi atau diikuti dengan skill satunya Nah seperti ini guys Itu kurang damagenya diberikan kepada hero musuh ya Dan bahkan terjadi meninggoy seperti ini ya teman-teman Ya namun demikian jika lu tekan skill satunya terlebih dahulu Baru lu ulti ke hero lawan ya teman-teman itu dijamin damagenya dan juga efek serangannya itu lebih sakit guys Dan disini juga ya gue sekalian menjelaskan dan memberikan tips dan triknya ya Nah jadi kalau untuk tips menggunakan madhilda itu lu wajib Nah seperti ini tekan skill 1 lalu ulti ya teman-teman Nah bisa dilihat ya efek yang diberikan terhadap hero lawan itu lebih sakit Jadi untuk tipsnya teman-teman tadi kan sudah tutorialnya ya guys Sekarang ke tipsnya Nah untuk tips pertama lu itu harus aktif bergerak guys Agar bisa mengumpulkan pasif madhilda Nah jika lu bertanya ya mana sih bang pasifnya Ya pasifnya itu yang berada di atas regionnya madhilda guys Yang berwarna hijau itu Cara mengumpulkannya sangat mudah kan Lu cukup aktif bergerak dan juga Ya gerak aja gitu Sampir sampai full ya Untuk Ininya Stucknya itu teman-teman Atau pasifnya ya Karena Kegunaannya itu sangat bagus sekali Dikombinasikan dengan skill 1 Skill 1 nya madhilda dan juga ulti nya guys Gue juga sarankan ya Lu di tips kedua Harus memperhatikan minimap di sebelah kiri atas ini guys Agar lu itu tidak mudah tergengbang Ataupun Barbarin Nah ini dia ya Yang gue maksudkan Kombonya itu teman-teman Nah bisa dilihat ya Namun Kita meninggoy lagi teman-teman Disini ya Kuji bermain madhilda itu harus Sabar ya teman-teman Harus fokus Dan juga Kalau gue sarankan sih Di tips ketiga ini Lu bermainnya di Di led game ya Lebih dominan ya Karena Di led game Efek dan Juga Serangannya madhilda itu Lebih sakit guys Oke Di tips ketiga Lu itu Harus Ini ya Roaming ya teman-teman Jangan Satu lane saja sebaiknya Diambil ke lane bawah teman-teman Lalu ke lane atas guys Nah disini seperti Lu lihat ya gue Sudah pindah ke lane tengah ya Karena di lane tengah ini Bisa lu lihat ya Kalau rekan setim gue itu Mau Menyerang ya Mau Bentrok dengan musuh maksudnya Ya kita langsung Maju dan Bantu mereka Dan juga Dan jangan lupa untuk Di cover guys Terutama Memanfaatkan skill Kedua madhilda ini Boy Untuk lu bisa Membantu Rekan setim kalian Untuk Kabur Ataupun Bisa juga Membantu mereka Menyelamatkan diri Dari Serangan lawan guys Baiklah teman-teman Jika Ada yang Ingin ditanyakan Yang ke gue Terkait Terkait Tips and trick Dan Cara menggunakan Hero madhilda ini Lu bisa Lemparkan ya Pertanyaannya Ke Kolom komentar Nah Jika ada yang Belum paham ya Terkait Penjelasan gue Lu bisa langsung Bertanya juga ya Gue bakalan Jawab semua Pertanyaan Lu guys Jika itu Memang Pertanyaannya Logis Dan juga Bagus ya teman-teman Jangan ragu ya teman-teman Menggunakan Hero madhilda ini Gendong Dan fokus saja Terhadap Hero-hero Core Kalian Di satu timnya Seperti Kue Ini Ada Hero Itu Sylvana yang sangat bagus sekali Dan Sudah Jadi ya Karena selalu gue Cover disini Baiklah teman-teman Itulah ya Penjelasan Gue Terkait Penggunaan Hero Madhilda ini Jangan lupa Teman-teman Ditekan Like Comment Dan Subscribenya Serta Share ya Videonya Ke Teman-teman Lu Semua Gue Harap Lu Pada Ngerti ya Terkait Penjelasan Hero ini Terima kasih ya Buat yang gak skip-skip videonya Semoga sukses dan sell selalu Dan disini Lihatlah Kita Di 6.6 Luar biasa Video teman-teman Bye